Dapat terima kasih atas kesediapan korek kota Bekasi yang belum sampai seminggu. Keterlaporan sudah, dia tertangkap di sebuah prestasi yang harus kita majukan impor sehingga bisa meregang kemarahan, awal diopisasi. Yang bersangkutan dilakukan pengejaran, polisi mencari informasi, kemudian akhirnya sampai ke Selawi. Yang bersangkutan diamankan ketika sedang berkaropi. Terima kasih telah menonton! Ada adakannya kasus pelaku dengan sengaja dibuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan dan perbuatan yang disertai dengan ancaman, kekerasan. Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 16 Bintu Pasal 4 Undang-Undang RI tahun nomor 40 tahun 2008. Itu tentang penghabusan di tim negeri ras dan eksif atau Pasal 335. Kejadiannya rekan-rekan, ini kejadian terjadi pada tanggal 12 Oktober. Jadi pada saat itu, pada saat malam hari, yang bersangkutan dan melakukan jaga di proyek gorong-gorong di lagun di Bekasi Selatan. Kemudian di proyek tersebut, datang seorang anak ketika ditanyai identitas, kemudian kepentingan, dijawab dengan berbelit-belit. Kemudian pelaku marah, kemudian melakukan kegiatan tadi, yang saya sepertikan, yang saya sudah jelaskan tadi, dia mengumpat dengan kata-kata yang bersifat parah. Kejadian tersebut direkam dalam video dan kemudian viral. Ini yang terjadi di lokasi pada saat malam tanggal 12 Oktober 2021. Kemudian, dari kejadian tersebut, karena viral, kemudian juga menyebut salah satu kelompok tertentu, membuat laporan ke kepolisian. Kita melakukan pengejaran, mengamankan tersangka kemarin, hari Minggu tanggal 17, di daerah Selawi, Jawa Tengah. Kemudian saat ini yang bersangkutan dan dalam pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota. Pemeriksaan, identitas beliau adalah PLL. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mohon ingin, untuk kasus yang di video tersebut kan pelaku tersendiri seperti memukul, apakah ada laporan tersendiri? LP-nya ada dua. Ada pasal 3335 KWP juga. Proses penangkapan di Selawi, bagaimana Pak? Proses penangkapan di Selawi, yang bersangkutan dilakukan pengejaran, polisi mencari informasi, kemudian akhirnya sampai ke Selawi, yang bersangkutan diamankan ketika sedang berkarauke. Dan dia anggota ORMAT juga dan anggota ORMAT juga? Betul. Saat itu kondisinya yang bersangkutan adalah anggota ORMAT, sebelum kejadian ya. Pak, kalau untuk penyebar video ini kan termasuk dasar beliau, itu apakah ada penanganan tersendiri? Saat ini belum, yang jelas pelaku yang kita amankan, karena dia melakukan umpatan tadi, depan umum. Pasal 335 KWP, kemudian pasal 16 Juntuh Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008. Anggota ancaman hukumannya 5 tahun. Kalau pelaku sebelumnya di daerah sini tinggal di mana? Yang bersangkutan tinggal bersangkutan keluarganya di daerah gula kapal, kemudian begitu kejadian, yang masukkan barikan diri. Selawi? Ya, tertangkap di Selawi. Mungkin ada keluarga di sana? Tidak ada keluarga, ini lagi dalam pelarian. Masih dalam layar pelarian saja. Pelarian. Kehukum, ya kita serahkan saja. Sesuai dengan pelaku yang ada di Indonesia. Kita ngantikan saja nanti, tidak usah ngomong ini, ngomong itulah. Ya, yang penting sudah di kepolisian, ya kita serahkan. Sesuai dengan pelaku. Apalagi gak usah lah, ya gak usah bermondong-bondong. Nah, kita usah aja dululah, ya gak denger aja dari jauh gitu. Ya, bagaimana nanti ada tindakan dari polisian dan pengadilan. Itu yang kita harapkan. Kasusnya akan dikawal terus ya? Ya, insya Allah akan dikawal gitu, karena pengadilan nanti. Semoga menjadi, ada yang mendapat hukumannya timpal gitu ya. Oke. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton!